Kabupaten Gunung Kidul memiliki sederet pantai berpasir putih, indah dan mempesona. Salah satunya adalah Pantai Pok Tunggal. Selain pasir putih, ciri khasnya adalah pohon ikonik mirip bonsai di tepi pantai. Mencari surga yang tersembunyi menjadi agenda perjalanan saya hari ini. Pantai Pok Tunggal namanya. Perjalanan dari Yogyakarta ke Pok Tunggal memakan waktu sekitar satu jam. Perjalanan menantang melintasi bukit karang yang terjal terbayar seketika. Selain hamparan pasir putih yang menggoda, saya penasaran dengan pohon ikonik yang ada di Pantai Pok Tunggal. Pohon duras namanya. Tapi saya kurang beruntung karena pohon ini terpaksa dipotong akhir 2015 lalu. Inilah pohon duras, pohon yang menjadi ikon dari Pantai Pok Tunggal. Dulunya pohon ini memiliki tinggi sekitar 5 meter, namun kini sudah dipotong oleh pihak pengelola. Bagi Anda wisatawan yang kesini, karena tergoda dengan indahnya foto-foto pohon duras yang tersebar di internet, mungkin Anda akan kecewa. Namun pihak pengelola memiliki alasan tersendiri untuk memotong pohon ini. Iya, pengelola pantai terpaksa memotong si pohon ikonik lantaran serangan hama. Bagian dalamnya digerogoti rayap, sedangkan daun-daunnya ludes dimakan ular. Jadi dilematis ya mas, nanti kalau misalnya rayap pemakannya dari bawah batang itu, nanti kalau bawahnya kita lubangin, nanti pohonnya ambruk. Sangat disayangkan, tapi pemotongan pohon dilakukan untuk keamanan pengunjung. Apalagi bagi wisatawan tak lengkap berpelesir ke sini tanpa berfoto di bawah pohon bonsai raksasa. Ya aku baru tahu nih tadi, baru tahu banget. Kecewa sih sedikit, tapi yaudahlah ya terbayar. Karena emang viewnya juga bagus, yaudah gak apa-apa gitu. Setelah di sini, tapi gak ada ikonnya gitu kan. Tapi masih gak kecewa sih, karena di daerah juga kan pantainya beda gitu. Jadi masih bagus lah. Dibandingkan pantai-pantai lain di Yogyakarta, Pogtunggal masih asri. Letaknya di balik perbukitan membuat pantai ini lebih sepi. Pas untuk wisatawan yang mencari ketenangan. Ombak di sini juga tidak besar, karenanya bermain di pantai relatif aman. Airnya yang jernih membuat pemandangan di dasar laut terlihat jelas. Cantik. Pemandangan Pogtunggal memang indah, tapi saya ingin menikmatinya dari ketinggian. Menaiki tangga batu, melewati jembatan bambu, pengalaman saya berwisata di surga tersembunyi ini semakin kaya. Bonusnya, ya pemandangan yang terhampar di bawah saya ini. Dari tebing setinggi kurang lebih 50 meter inilah keindahan sebenarnya dari pantai Pogtunggal bisa saya nikmati. Selain itu, saya juga bisa mengintip keindahan dari beberapa pantai lain yang berada di sepanjang laut selatan. Suara debur ombak, ditambah sejuknya angin, membuat saya nyaman. Pogtunggal terletak di antara pantai Indrayanti dan pantai Siung. Keberadaannya sekaligus mengukuhkan Kabupaten Gunung Kidul sebagai surga berlibur bagi para pecinta pantai. Sehingga di sini jangan lewatkan pemandangan alam saat matahari menggelam. Adi Sampurno, Aridwi melaporkan untuk NET.